Masa essential oil bisa bikin rileks sih? Yakin bisa nyembuhin? Ah, paling itu cuma sugesti aja. Nah, buat kamu yang mau tahu apakah benar essential oil itu bekerja untuk tubuh? Ikutin video ini sampai akhir ya. Bertemu lagi dengan saya Ripka Christy di channel kesayangan kita, channel essential oil Rosevara. Di video ini, kita akan membahas cara essential oil bekerja pada tubuh. Ini materinya agak berat ya, jadi butuh konsentrasi tinggi. Kalau biasanya saya ngomongnya cepat di video-video saya yang sebelumnya, hari ini saya coba untuk lebih lambat bicaranya. Kalau nanti ada yang kelewat atau kurang paham sama penjelasan saya, bisa di-pause videonya terus di-back lagi. Terus ulangin lagi bagian yang kurang jelas ya. Sebelum kita mulai pembahasan kali ini, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng channel ini ya. Minyak esensial merupakan sari pati tumbuhan. Hasil ekstraksi batang atau daun atau bunga atau kulit buah atau kulit kayu, biji, bahkan tangkai tumbuhan yang menghasilkan aroma tertentu. Kalau essential oil lavender dari bunganya, kalau peppermint dari daunnya, kalau cendana dari batangnya, dan lain-lain. sehingga semua memiliki aroma yang khas. Nah, bagaimana cara mereka bekerja untuk tumbuh? Tumbuhan dan manusia sama-sama mahluk hidup, dan sama-sama memiliki metabolisme pada tubuh masing-masing. Bahkan, ahli neurologi atau ahli syaraf bernama Donald Kennedy menyimpulkan bahwa perbedaan antara tumbuhan dan manusia sangatlah sedikit. Kalau manusia memiliki DNA, tumbuhan juga punya. Kalau manusia punya hemoglobin yang dapat mengikat oksigen dan membawa oksigen tersebut ke seluruh tubuh melalui aliran darah, tumbuhan juga punya. Namanya klorofil. Teman-teman pasti udah sering denger yang namanya klorofil kan? Klorofil ini tugasnya sama, tapi yang dibawa kebalikan dari punyanya manusia. Klorofil membawa karbon dioksida ke seluruh jaringan tanaman. Nah, cocok kan manusia sama tanaman? Kalau manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, tanaman menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Ini namanya teori Yin and Yang. Jadi, manusia dan tanaman itu bisa saling mengisi dan menjadi seimbang. Minyak esensial yang berasal dari sari pati tumbuhan biasa dipakai sebagai aromaterapi. Aromaterapi adalah istilah modern yang dipakai untuk proses penyembuhan kuno dengan menggunakan aroma atau bau-bau tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan serta menjaga kesejahteraan tubuh, pikiran, dan jiwa. Minyak esensial bersifat mudah menguap, berbau wangi, dan larut dalam lemak. Di video kali ini, kita akan fokus pada bagaimana bau mempengaruhi tubuh kita. Organ penciuman merupakan salah satu sarana komunikasi alamiah pada manusia. Manusia punya banyak sekali saraf pada tubuhnya. Ujung saraf akan bekerja apabila ada 8 molekul yang merangsang saraf tersebut. Sedangkan kita manusia membutuhkan 40 ujung saraf yang harus dirangsang supaya kita sadar bau apa yang sedang kita cium. Maksud saya, misalnya kita punya teman yang pakai parfum dengan aroma lavender. Kita bisa saja sudah mencium aroma tersebut sejak tadi, tapi kita masih belum sadar kalau itu aroma lavender. Kita masih mencari-cari di dalam otak kita. Ini bau apa ya? Sampai sudah 40 ujung saraf yang terangsang oleh aroma tersebut, baru kita akan sadar kalau aroma tersebut adalah aroma lavender. Nah, dari contoh tadi, sudah bisa bayangkan belum bagaimana aroma itu mempengaruhi kerja dari otak kita? Ahli antropologi Laurence van der Poos dan beberapa kajian ilmiah menyatakan bahwa bau atau wawangian mampu menembus alam bawah sadar seseorang sehingga dapat mempengaruhi kondisi psikis, membangkitkan daya ingat dan daya hayal seseorang, serta mempengaruhi emosi seseorang dalam jangka pendek dan mempengaruhi kesehatan dalam jangka panjang. Ketika bau dan aroma menguap ke udara dan dihirup oleh hidung, otak kita akan segera memproses penerimaan bau tersebut pada olfaktori epithelium. Olfaktori epithelium ini merupakan nama reseptor yang ada pada hidung. Reseptor adalah organ yang menerima rangsangan saraf. Olfaktori epithelium memiliki 20 juta ujung saraf. Tadi kita cerita kalau kita akan sadar itu bau lavender setelah 40 ujung saraf yang terangsang oleh bau tersebut. Nah, si olfaktori epithelium ini punya 20 juta ujung saraf. Bisa dibayangkan kekuatan aroma merangsang saraf-saraf pada tubuh kita? Jadi kalau kita melakukan pengobatan dengan aromaterapi dengan cara dihirup selama 10-15 menit, berarti kita merangsang si olfaktori epithelium ini sehingga akan banyak ujung saraf yang terangsang oleh bau-bauan. Lalu bau-bauan tersebut akan dibawa oleh saraf ke sistem limbik tubuh kita yang selanjutnya akan dikirim ke hipotalamus yang ada di dalam otak kita lalu diolah. Hipotalamus akan merespon dengan cara menyebarkan seluruh kandungan pada minyak esensial ke organ tubuh yang membutuhkan. Sehingga ketika kita rutin melakukan terapi dengan aroma, aroma tersebut pasti akan memperbaiki ketidakseimbangan yang terjadi pada tubuh kita seperti teori Yin and Yang yang tadi kita bahas. Sebagai tambahan informasi, indera penciuman kita ini adalah satu-satunya alat perasa yang berhubungan langsung dengan dunia luar yang memiliki berbagai reseptur saraf serta memiliki saluran langsung ke otak. Kalau kulit, harus melalui aliran darah dulu. Kalau lidah, harus melalui organ pencarnaan terlebih dahulu. Jadi cuma hidung yang punya jalan tol ke otak kita dan otak kita adalah pusat kontrol tubuh kita. Begitulah cara aroma bekerja pada tubuh kita. Makanya, semakin kesini semakin banyak penelitian tentang aroma terapi karena pengaruhnya yang besar pada tubuh manusia. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Jangan lupa untuk share video ini supaya semakin banyak orang yang mengenal esensial oil, aroma terapi, dan manfaatnya. Silahkan tulis pengalaman teman-teman di kolom komentar di bawah karena sharing is caring. Dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari kami. Bye!